Tadi udah perkenalan belum sih? Halo nama gue Verano dan selamat datang di CinemaMam Di video pertama ini gue bakal nunjukin gimana caranya bikin transisi aspek rasio yang keren kayak di film Long Legs Di film Long Legs ada dua aspek rasio yang dipake buat bedain masa lalu dan masa lalu Ada yang 1,33 banding 1 buat yang flashback dan 2,39 banding 1 buat adegan yang masa sekarang Untuk lebih tepatnya tau aspek rasio si Long Legs itu yang dipake itu kita bisa buka dari imdb.com Itu sebenernya kita bisa google aja terus kayak search Long Legs Technical Specification Oke jadi biar tau resolusi yang akan kita pake sesuai dengan aspek rasio kita bisa buka website Dari Unravel kita menggunakan timeline di 4K atau Ultra UHD Ultra High Definition atau UHD Dan seperti yang tadi kita bisa tau kita pake 1,33 aspek rasio nya yang pertama 4 banding 3 itu sebenernya Aspek asem lambung Lalu untuk yang si widescreen nya Which itu akan kita pake di timeline utama dengan aspek rasio 2,39 Dari sini kita bisa masukin ke After Effects Untuk widescreen nya 3840 Kali ini Nah kita bisa lihat disini ya Nah kita bisa lihat disini ya log aspek rasio nya itu 2,93 gitu Nah disini kita tulisnya widescreen nya Bukan widescreen Widescreen Which itu yang utamanya Kita bikin juga Untuk yang si Kotak 843 840 sama 2880 2880 nya di copy kesini Ini yang 4 banding 3 Ya bisa diliat ya Kalau ini kotak ini lebar gitu Composition yang 4 banding 3 Kita bikin shape Shape nya yang rounded rectangle tool Terus klik 2 kali Nah disini dia akan ngebikin shape Shape nya itu udah ada rounded nya Nah kita bikin lebih rounded lagi Lebih Ya segini lah kira-kira Kira-kira aja Nah abis itu dari sini Kita copy ke Widescreen nya Oke ini di resize aja Dengan menggunakan align tak tak Dari sini kita bisa dapetin Crop atau masking Untuk videonya Dari yang kotak Ke lebar Sekarang kita import Videonya Oh iya disini gue pake Fuji XS2S Dengan lensa Fuji PZ 18120 F4 PZ itu jadi power zoom Jadi bisa zoom automatically Sebenernya bisa juga pake Zoom digital Tapi biar resolusinya itu Nggak ke crop Nggak crop Di digital Jadi biar bisa Lebih Crispy warna ya Warna sih Gambar Di Fuji XS2S Gue menggunakan 6,2K Itu Aspek rasionya itu 3 banding 2 Jadi agak sedikit kotak Tapi nggak 4 banding 3 Iya ya dong Kan 3 banding 2 Maksudnya Lebih lebar dikit Tapi Agak kotak dikit Biar Lebih full resolution aja Gitu Kayak kacamaternya tadi Buramnya Nah dari sini Gimana caranya Masking footage Dengan shape layer Itu gampang sekali Disini ada track matte Track matte nya tinggal digeser Bukan digeser Ditarik ke layer video Dar Kan Nggak ada apa-apa Salah Drag Track matte nya Ke Shape layer sini Nah Jadi ke crop kan Gitu Nah Udah ke crop gitu Kita bisa buka Atributnya Content Rectangle 1 Rectangle Path Nyamuk kan lewat Oke Disini Kita bisa Mainin size Yang kayak tadi juga Roundness nya juga Gitu Hal yang paling dihindarin Adalah kita pencet S Itu untuk scale Terus kita Unlock si Constraint Proportions nya Dan kita giniin Nah Dia tuh Akan Bengkok Ya Itu jelek Jadi kayak Nggak Full shape Gitu Full Jadi Penyet Gitu ya Jadi caranya itu Kita ke content Rectangle Rectangle path Terus disini kita unlock Nah Kita bikin Keyframe Size nya Sini Sampai kira-kira 5 6 detikan Gitu ya Sampai lebar Nah Kita bisa lihat disini dia Lebarnya terus-terusan Dengan Sisi roundness nya itu Tetap sama Jadi Nggak Penyet Sampai sini Kira-kira Oke Nah Kalau kita play Mungkin kita Dari Belom Gitu Kesini Nah Tapi kalau misalkan Kayak gitu Dia kayak Tiba-tiba gitu Karena kita pengen Lebih smooth lagi Gampang banget Kita tinggal pencet FN 9 Bikin easy ease Maksudnya Gitu Jadi lebih Jadi kalau kita lihat Jalannya lebih halus Gitu Jadi Lebih halus Ulangannya terus Kalau misalkan Mau lebih halus lagi Kita Kita select Keyframe nya Dan Bisa Lebih Diginiin lagi Jadi kayak Nah Lebih kayak gitu Lebih Gitu Udah gitu aja sih Videonya sih Semoga Bermanfaat Dan Bikin Shape layer Atau kayak masking Roundless nya itu Nggak penyet lagi Lupa banget Sekarang Harus ngomong Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Biar Ada Biar Update terus Berbagai macam Teknik dan Cinematografi Dari gue Verano Tadi udah perkenalan Belum sih Dari gue